Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Jawa Tengah untuk beberapa agenda selasa 30 Juni 2020. Dan ini kali kedua Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Dan kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden yakni mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Kunjungan Presiden untuk memastikan penanganan krisis dampak pandemi COVID-19 di Jawa Tengah berjalan baik. Presiden mewanti-wanti, percepatan perekonomian dan parwisata harus tetap berhati-hati dan didasari dengan penelitian. Hal ini untuk mencegah penularan COVID-19 kembali meningkat. Selain bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Presiden juga melakukan telekonferensi dengan wali kota dan bubati se-Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo punya tiga agenda melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, yang dipertama mengelar rapat percepatan penanganan COVID-19 di Gedung Gradika Bakti Praja, yang dikompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, meninjau kawasan industri terpadu dan padat karya di Kabupaten Batang, dan meninjau pabrik mebel di Kabupaten Demak, yang tetap berproduksi di tengah pandemi COVID-19.